Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Aceh merumuskan program kerja untuk tahun 2022-2023 pada rapat koordinasi TPPKK se-aceh tahun 2022 di Anjung Monmata Jumat 18 Maret 2022. Ketua Koordinator POPJAS I PKK Aceh, Veriana, dalam laporannya menyebutkan hasil rekomendasi program kerja TPPKK berdasarkan rumusan rakor tahun ini yakni program unggulannya penyelenggaraan gampung mawad dahwa rahmah atau gamawar, pola asuh anak dan remaja di era digital atau paredi, gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi atau gerai pelangi, gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur indah dan nyaman atau disingkat dengan aku hatinya PKK dan penanggulangan COVID-19 serta vaksinasinya. Kemudian, percepatan penurunan stunting melalui implementasi rumuh gizi gampung, keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana dengan kegiatan ikut serta dalam dan kesiap siagaan bencana dan juga sosialisasi penyalahgunaan narkoba menuju desa bersinar. Kemudian juga dilanjutkan dengan penanda tanganan komitmen bersama seluruh Ketua TPPKK dan Ketua Kelompok Kerja Seaceh sebagai bentuk kesepakatan dan penyamaan langkah dalam rangka penyelenggaraan program kerja hasil rekomendasi rakor tahun 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di ART Dewati mengaku sangat berterima kasih dan bersyukur kepada semua pihak yang sudah mencurahkan pikiran dan waktunya untuk penyelenggaraan rakor PKK tahun 2022 ini, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat sinergitas program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi dan juga kabupaten dan kota menuju percepatan peningkatan keluarga sejahtera. Selain merumuskan program kerja, pelaksanaan rakor tersebut kata dia juga dimaksudkan untuk mempererat jalinan silaturrahmi dan juga memupuk kekompakan dan menyatukan persepsi antar kader PKK di seluruh Aceh. Dia menginginkan program dan hasil kerjanya selama 4 tahun ia menjabat sebagai ketua PKK Aceh bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Aceh.